Intro Halo nakama semua, kembali lagi di channel Anime Nogi, channel yang membahas seputar anime One Piece Kali ini, Mimin akan membahas spoiler One Piece chapter 1097 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar anime One Piece Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasannya Judul chapter 1097 adalah Genie Karakter baru yang diperkenalkan Hoda selama Hinsiden Godfeli Terakhir kali, Genie menetap di kerajaan Sorbet bersama Kuma Sedangkan Ivankov memutuskan untuk merayakan kebebasannya sebagai seorang budak dengan menjelajahi lautan Setting tempat di chapter 1097 adalah di kerajaan Sorbet Kuma yang berusia 17 tahun berprofesi sebagai pastor atau pendeta Yang mengobati banyak lansia dengan memakai kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi Kuma mengatakan pada orang-orang bahwa dia bisa menyembuhkan mereka setiap minggu Selama itu hanya penyakit ringan Semua akumulasi rasa sakit para lansia dipadatkan menjadi gelembung kaki Dan Kuma melakukan hal yang sama seperti yang Zoro lakukan untuk menerima rasa sakit Luffy Genie yang mengetahui ini menangis Tapi mau bagaimana lagi, harus ada yang menanggung rasa sakit itu Jika rasa sakit itu tidak dihilangkan Maka rasa sakitnya akan kembali kepada orang yang telah dihilangkan rasa sakitnya Saat Kuma berusia 22 tahun Genie meminta Kuma untuk menikahinya Tapi Kuma menolaknya Karena dia teringat masa lalu orang tuanya yang sangat tragis Dan tidak ingin hal itu terjadi kepada Genie Di chapter ini juga muncul salah satu sosok yang ditunggu-tunggu oleh para fans One Piece Yaitu Monkey D. Dragon Jadi sebelum mendirikan pasukan revolusi bersama Kuma dan Ivankov Awalnya Dragon memimpin suatu organisasi bersama Emporio Ivankov Organisasi itu bernama Freedom Fighters Atau Pejuang Kebebasan Organisasi ini pertama kali diperlihatkan pada chapter 1066 Saat Vegapunk bertemu Dragon pasca insiden Buster Call Ohara Di sana Dragon dijelaskan sebagai pemimpin Freedom Fighters Dan teman dari Profesor Clover Oke, kehadiran Dragon dan Ivankov pada chapter 1097 Adalah untuk menyerang Kerajaan Sorbet Dan menurunkan tahta kepemimpinan Raja Tiran Bernama Raja Beroki Yang memimpin Kerajaan Sorbet Di mana Raja Tiran itu berbuat semena-mena dalam mengatur rakyatnya Raja Kerajaan Sorbet menarik pajak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Sorbet Hal ini bertujuan untuk membayar upeti kepada pemerintah dunia Lalu Sang Raja membagi negara menjadi dua bagian Untuk mengurangi tarif pajak pemerintah Dua bagian itu adalah Bagian yang pertama berada di bawah perlindungan negara Dan satu bagian lagi tidak mendapatkan perlindungan hukum Kuma dan Jeannie berada di bagian tanpa perlindungan hukum Pasca insiden menggulinkan Raja Tiran Kuma akhirnya bergabung bersama Dragon dan Ivankov Dan akhirnya mereka mengubah Freedom Fighters Menjadi pasukan revolusi Yang menggema ke seluruh dunia Jeannie juga bergabung dengan pasukan revolusi Pasca terbentuknya pasukan revolusi Dragon mengatakan mereka masih kekurangan dana Dia ingin pasukan revolusi membantu faksi pemberontak suatu negara Yang ingin menggulinkan kerajaannya Dia juga ingin melatih anggota baru dalam penggunaan senjata yang benar Dan mengajari mereka cara bertarung Dan disini juga dijelaskan kalau Monkey D. Dragon Ternyata adalah mantan anggota angkatan laut Namun Dragon pergi setelah mengetahui tidak ada keadilan dalam angkatan laut Waktu berlalu dimana dijelaskan 14 tahun yang lalu Terlihat Jeannie menjadi komandan angkatan darat bagian timur pasukan revolusi Dia sangat senang karena mereka akan bergabung dengan pasukan Kuma keesokan harinya Namun tiba-tiba di markas besar tentara revolusioner Baltigo Seseorang melaporkan kepada Dragon bahwa Jeannie diculik Si pelapor mengatakan ada musuh yang tak terduga Dan chapter pun berakhir Jadi di chapter ini banyak sekali momen yang diungkap oleh Oda Pertama kita bahas Dragon adalah mantan anggota angkatan laut Hal ini adalah teori yang sudah lama bermunculan Dan akhirnya dikonfirmasi oleh Oda Dan perdebatan akhirnya telah berakhir Dragon meninggalkan angkatan laut karena Dragon merasa tidak menemukan keadilan dalam organisasi itu Belum diketahui pangkat apa yang dimiliki oleh Dragon saat di angkatan laut Tetapi yang bisa dikonfirmasi Dia seumuran dengan Fleet Admiral Akainu Yang saat ini sama-sama berusia 55 tahun Melihat kebencian Akainu kepada Dragon Dan keturunan Dragon yaitu Luffy Nampaknya Akainu punya masalah pribadi yang belum terselesaikan dengan Dragon Lalu yang kedua Pasca meninggalkan Merrin Dragon memimpin Freedom Fighters Dia bersama Ivankov kemungkinan besar ingin menyelamatkan negara dari penguasa Atau Raja Tiran yang membuat aturan untuk memberatkan rakyatnya Salah satu target operasi Freedom Fighters adalah Kerajaan Sorbet Namun jika kita melihat dan mendengar kata Freedom Fighters Bukankah mengingatkan kita pada pejuang pembebasan Nika? Apakah Dragon juga mengetahui mengenai legenda Nika? Mengingat Dragon adalah teman dari Profesor Clover Yang suka meneliti tentang sejarah abad kekosongan Dan teman Profesor Clover yang lain seperti Dr. Vegapunk Juga mengetahui legenda Nika Dimana Nika adalah nama yang ingin dihapus oleh pemerintah dunia Maka dari itu sedikit sekali orang yang mengetahui legenda Nika Kalaupun ada yang mengetahui dan menyebarkan info tentang Nika Maka pemerintah dunia akan menghabisinya Contohnya seperti penjaga yang memberitahu legenda Nika pada Wuswu Yang tiba-tiba menghilang Intinya Mimin sangat yakin kalau Dragon mengetahui legenda Nika ini Dan akan sangat mengharukan jika Dragon memang mengidolakan Nika sama seperti Kuma Karena Nika di era ini adalah anaknya sendiri yaitu Luffy Cerita ini akan Mimin berjudul Anakku adalah idolaku Mirip kan kayak judul sinetron? Lalu yang ketiga Kejahatan Raja Tiran Sorbet Sepertinya fitnah yang diberikan kepada Kuma Pada capta 1064 Jinbei punya cerita tentang Kuma Dimana Kuma dikatakan sebagai Raja Tiran dari Sorbet Padahal Kuma bukanlah Raja Sorbet kala itu Nampaknya Kuma di fitnah atas kejadian ini Bonnie pun menjelaskan kalau Kuma bukanlah seorang Tiran Dan ayahnya sangat membenci pemerintah dunia Ya kita taulah flashback Kuma yang menjadi budak tender Yubito sejak kecil Sangat mustahil jika ia akhirnya menjadi Raja Tiran Dan membela pemerintah dunia Tetapi jika Kuma di fitnah atas kejadian ini Kenapa dia harus menyerahkan diri pada pemerintah dunia Dan setuju menjadi objek penelitian Vegapunk? Nah kalau pemikiran Mimin ini berkaitan dengan penculikan Jinny Masih belum jelas hubungan apa dibalik Jinny dan Kuma Tetapi Kuma adalah karakter yang baik dan ingin melindungi Jinny Mungkin Jinny diculik oleh pemerintah dunia Dan untuk melindungi Jinny Kuma menyerahkan dirinya pada pemerintah dunia Wah jadi tambah seru nih cerita One Piece kali ini Kesimpulannya menurut Mimin Oda ingin membuat sebuah landasan besar Untuk Monkey di Dragon pada chapter 1100 yang akan datang Dimana kemunculan pertama Dragon adalah di chapter 100 Dan akan sangat epic jika ia muncul kembali di chapter 1100 Ada teori jika Monkey Family akan melawan 3 Admiral sebelum timeskip Kita tahu Luffy dan Garp sudah melawan Admiral Kizaru dan Kuzan Apakah Dragon akan melawan Akainu? Namun sesuai ucapan Dragon pada chapter 1083 Dia mengatakan jika pertarungan kita yang sebenarnya dimulai Saat mereka mulai bergerak Yaitu Kesatria Suci Dan kita tahu kalau Kesatria Suci menjaga Mary Joa Mungkinkah Dragon langsung OTW menyerbu Mary Joa Dan target utama Dragon adalah raja terakhir yaitu Gorose dan Imsama Wah kalau bener seperti ini gila banget sih rencana dari ayah Luffy ini Oke segitu dulu aja pembahasan kita kali ini nakama Oh iya satu info lagi minggu depan tidak libur Terima kasih telah menonton Mimin pamit undur diri Adios Terima kasih telah menonton